Kelombok kriminal bersenjata melakukan penembakan terhadap warga sipil di kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 106 dari 500 lebih KKB yang tersebar di wilayah Papua ini masuk dalam daftar pencarian orang Polda Papua. Berdasarkan keterangan saksi, penembakan diduga dilakukan oleh KKB yang berjumlah dua orang. Pukul 13 lewat 25 waktu Indonesia Timur, saksi mendengar bunyi letusan senpi pendek dari arah pagar tower kampung Bilogai terhadap seorang masyarakat sipil yang sedang duduk di bengkel yang berada di kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Korban warga sipil Saharudin mengalami luka tembak di bagian punggung kanan sebanyak satu kali. Setelah melakukan penembakan, pelaku melarikan diri ke arah belakang tower. Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke aparat keamanan. Korban yang terkena tembakan dilarikan ke puskesmas Bilogai dan beruntung korban masih dalam kondisi sadar. Korban saat ini telah dievakuasi menuju ke Bupaten Nabire untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Upaya pengejaran dan penangkapan kelompok kriminal bersenjata di seluruh wilayah Provinsi Papua terus dilakukan. 106 PKB telah masuk dalam daftar pencarian orang Polda Papua. Selama saya kurang lebih lima tahun di Papua, itu seluruh DPU yang kita keluarkan, Polda Papua, Direktur Kriminal Umum itu, itu ada 106. Sejak lima tahun terakhir, Polda Papua menangani 40 sampai 50 perkara kasus KKB. Sebelumnya menggunakan strategi penegakan hukum, soft approach. Namun tahun ini kembali dilakukan penegakan hukum bukan hanya kepada KKB, tetapi juga mereka yang membantu KKB. Sampai jumpa di video selanjutnya.